Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Jadi teman-teman, di warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency Untuk teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor Saya mengajak Anda untuk hadir mampir ke warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Untuk mendapatkan update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan melakukan update harian tentang perkembangan ekosistem Pi Network yang ada di seluruh dunia Yang pertama kita akan jalan-jalan ke negeri Cina teman-teman Ini ada sebuah tweet dari Doris Yin Kita semua tahu bahwa beliau adalah seorang influencer terkenal di dalam Pi Network Doris Yin ini memiliki sekitar 279.000 follower Ini menuliskan sebuah status yang sangat luar biasa Kita terjemahkan secara bebas teman-teman Ini dinyatakan di status beliau ini bahwa Pi Network ini adalah sebuah keluarga besar Dan telah hadir di 233 negara di dunia Dan Doris Yin menyatakan belum pernah melihat proyek lain Yang telah menarik hampir 50 juta orang teman-teman Jadi belum ada dalam sejarah dunia kripto Yang mampu memiliki user atau anggota member sampai 50 juta member aktif teman-teman Dan itu hanya terjadi di dalam Pi Network Beliau menyatakan disini bahwa Pi Network telah ada dalam kehidupan para pionir Selama lebih dari 4 tahun Dan Pi Network telah menghubungkan pionir dari berbagai negara Karena memiliki tujuan yang sama Jadi ini adalah sebuah latihan sosial dan latihan spiritual Jadi semua member Pi Network dinyatakan oleh Doris Yin ini harus belajar Bagaimana saling menghormati dan memiliki tekad ketekunan dan berorientasi pada tujuan utama Jadi ini adalah sebuah kalimat motivasi dari Doris Yin Dan dia mengajak kita untuk meyakini bahwa Apapun yang dilakukan oleh core team Itu adalah demi kebaikan dan keberlanjutan dari proyek Pi Network Dan kebaikan bagi para pionir yang ada di seluruh dunia Itu adalah update status dari Doris Yin teman-teman Kemudian yang kedua Kita akan jalan-jalan ke Tiongkok teman-teman Ini ada status dari seorang pionir yang memiliki 27.000 follower dalam Twitter Dia menuliskan bahwa ada sebuah hotel di Cina bernama Hotel Xenong Jadi lantai ketiga di Hotel Xenong di Cina Ini sepenuhnya dipesan untuk kegiatan yang terkait dengan Pi Network Jadi kalau kita melihat dari video ini Mereka memiliki ruang konferensi untuk pertemuan yang terkait dengan Pi Network Kemudian hotel ini juga mendukung Global Conscientious Value Di mana kita tahu bahwa Dalam kesepakatan Global Conscientious Value Itu satu coin pi dihargai sekitar 314.000 USD atau 4 miliar rupiah Kemudian kalau kita melihat dari video ini Di lantai ketiga Hotel Xenong ini teman-teman Suasana penuh semangat itu auranya sangat terasa Kemudian setiap ruangannya disiapkan khusus untuk memfasilitasi Berbagai aktivitas yang terkait dengan proyek Pi Network Jadi di ruang konferensi mereka Pionir dari berbagai belahan dunia berkumpul Dan bertukar gagasan Memperkuat kolaborasi Dan merencanakan langkah-langkah di masa depan Jadi para peserta rapat juga ke depannya Di dalam hotel ini juga membahas perkembangan terbaru Dalam ekosistem Pi Kemudian berbagi pengetahuan Tentang teknologi blockchain Dan berdiskusi tentang cara Memperluas jangkauan dan penerimaan Pi di seluruh dunia Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita akan jalan-jalan ke negeri China Ini ada sebuah tulisan dari Seorang pionir yang bernama Wang Li Memiliki 9.000 follower Dia memuat video tentang sebuah transaksi besar Yang ada di China Yaitu jual-beli mobil Mobil mewah dengan menggunakan CoinPay teman-teman Jadi Dia menyatakan di dalam Twitternya bahwa setiap kali para pionir melihat Pi coin melakukan transaksi besar Mereka merasa gembira Ketika mereka melihat Klub-klub Atau ekosistem-ekosistem Pi Bermunculan di berbagai belahan dunia Hati mereka menjadi gembira Dan lebih gembira lagi Ketika mereka melihat Semakin banyak pedagang Yang mendukung transaksi yang bernilai tinggi Dimana satu coin Pi Itu dihargai dengan Sesuai dengan harga dari Global Contentious Value Kemudian yang keempat teman-teman Kita akan jalan-jalan ke Vietnam Ini di Vietnam terjadi barter Jadi Pi barter ini telah menjadi trend Yang tidak terbendung di Vietnam teman-teman Dimana para pionir Pi Network Itu menggunakan Pi Sebagai alat tukar Untuk melakukan transaksi Dengan nilai Global Contentious Value yang tinggi Jadi dalam Suasana yang penuh semangat Para pionir bertukar barang Dan jasa Menggunakan Pi Sebagai mata uang digital mereka Teman-teman Jadi P barter ini bukan hanya sekedar Aktivitas perdagangan Tetapi juga Mencerminkan Semangat Kebersamaan Dan kolaborasi Di antara pionir Pi Mereka saling mendukung Dan memperkuat Ekonomi internal komunitas Dengan menggunakan Pi Sebagai sarana Untuk mencapai Pertukaran yang Saling menguntungkan Teman-teman Kemudian yang terakhir Kita akan jalan-jalan Ke Korea Teman-teman Korea Selatan Ini ada sebuah akun Yang memiliki 117 follower Disini dia Menuliskan Di Memposting Sebuah video Dimana ada sebuah Restoran Yang menyediakan Masakan pedas Yang menariknya adalah Bahwa Restoran ini Yang kita lihat Di video ini Menyediakan masakan Yang sedap Ini ternyata Menerima Pembayaran Menggunakan Koin Pi Teman-teman Jadi ini adalah Sebuah Pergerakan luar biasa Bagi para Dari para Pionir Dan juga Ekosistem Pi Yang ada di Korea Selatan Teman-teman Kalau kita lihat Di video ini Dia hanya membayar 0,2 Pi Untuk melakukan Transaksi Pembelian Makanan Di restoran Yang ada Di Korea Jadi demikian Teman-teman Untuk update Informasi ini Tentang Pi Network Semoga menambah Semangat kita Ternyata ekosistem Pi Network ini Berkembang pesat Di seluruh Belahan Penjuru dunia Semoga juga Semangat itu Juga bisa kita Rasakan bersama-sama Tetap semangat Dari saya Sekian informasinya Kemudian Jangan lupa Klik petir Yang ada di Handphone kita Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa